Intro Sayang Kamu udah gak marah lagi kan sama aku Elsa Tolong besok kamu ke rumah ya Ambil barang-barang kamu Saperlunya selama kamu masih tinggal sama Mama dan papa kamu Untuk sementara ini kita pisah dulu Ntar ya mas Aku mau bicara dua besok sama Elsa Ya Al Iya pak Maaf ya Karena kecemburan Elsa sama Andin Kamu jadi kebawa-bawa Ya semoga dengan kamu hadir disini Andin juga hadir disini Jadi gak ada salah paham lagi Dalam rumah tangga kalian ya Iya pak Oh iya gimana kabar mama kamu Waktu kamu sama Andin nikah Papa sempet dengar Kalau mama kamu sakit Dan dirawat di luar negeri Iya Iya bener pak Mama sempet dirawat di Malaysia Oh sakit apa Mental mama sempet terganggu pak Waktu adik saya meninggal Tapi gak lama kok Alhamdulillah sekarang sudah sembuh pak Dan mama juga sudah mengurus bisnisnya kembali disana Oh alhamdulillah Senang papa dengernya Kapan mama kamu balik lagi ke Indonesia Papa pengen ketemu sama mama Nanti coba saya Tanyakan ke mama ya pak Soalnya mama itu kalau balik ke Indonesia suka trauma Oh gitu Ngapain saya pertemukan mama sama keluarga kalian Yang sudah menghancurkan keluarga saya Oh ya al Satu lagi Papa mau pesan sama kamu Tolong lebih baik lagi dalam menjaga Andin ya Papa gak mau lagi Andin Sampai tenggelam untuk merenang Karena memang Andin dari jaman dulu Gak pernah mau belajar untuk merenang Ya Al ya Baik pak Terima kasih ya Al Ma aku takut ma Sayang udah kamu tenang jangan pikirin itu dulu ya Nino itu lagi emosi biarin dia sendiri dulu kamu juga bisa istirahat Nino pasti mau maafin kamu Oke Tenang ya Mau ngapain lo kesini kan Lo mau gue minta maaf sama lo iya Mbak kesini cuma mau bilang sama kamu Mbak sama sekali gak akan ngerebut mas Nino dari kamu kok Jadi tolong Jangan pernah bikin sesuatu hal yang bodoh seperti tadi ya Lakuin itu karena gue mau ngebales lo mbak Karena lo udah bocorin rahasia soal kehamilan gue kaldebaran Udah yuk istirahat kamu istirahat dulu ya Mas Tadi pagi kamu ada di dekat rumahnya mas Nino sama Elsa itu karena Elsa nelfon kamu mas Emangnya dari dulu kamu tuh gak pernah akur sama dia Bisa-bisanya dia jebak kamu Aku emang dari dulu sama Elsa emang Tidak begitu akur mas Tapi aku sayang kau sama Elsa dan aku juga yakin Elsa juga pasti sayang mas sama aku Tapi mungkin dia ngelakuin itu karena dia marah mas sama aku Dia marah karena dia pikir aku mas Aku yang kasih tau ke kamu tentang masalah hidupnya dia Makanya dia dipecat Dari brand ambil sadomah ratu Kalo ngeliat semua ini entah kenapa gue ngerasa Elsa itu harus diwaspadai Gue harus lebih hati-hati Limau Limau Halo, sayang, kamu udah gak marah lagi kan sama aku? Elsa, tolong besok kamu ke rumah ya. Ambil barang-barang kamu seperlunya selama kamu masih tinggal sama Mama dan Papa kamu. Untuk sementara ini kita pisah dulu. Biar kita bisa sama-sama berpikir, mau dibawa kemana pernikahan kita. Sayang, kamu jangan kayak gini dong, sayang. Aku gak mau kita pisah, aku gak mau. Aku mohon, sayang. Aku mohon sama kamu aku gak mau pisah. Sayang, sayang. Semoga ini yang terbaik. Sayang, sayang kita makan dulu. Ma, tadi Nino telepon aku, Ma. Terus dia bilang, aku disuruh tinggal di sini. Tapi aku bener-bener takut, Ma. Jangan-jangan selama itu Nino urus percarain aku sama dia, Ma. Aku gak Mama. Enggak, sayang. Mama yakin Nino pasti akan maafin kamu. Atau besok Mama antar kamu. Nanti Mama akan coba ngomong baik-baik sama Nino. Meyakinin dia. Oke? Kamu tenang ya? Oke? Ya? Halo. Halo, Pak. Saya Laras dari Panti. Mohon maaf, Pak. Saya telepon malam-malam. Oh, iya, iya, Bu. Ada apa ya? Iya, Pak. Saya cuma mau mengabarkan aja. Bahwa jadwal kunjungan dinas sosialnya hari esok, Pak. Oh, iya, begitu, Bu. Jam berapa ya kira-kira? Jam 10 pagi, Pak. Dan seperti kesepakatan kita dari awal, kali ini sama Raina ya, Pak. Itu artinya gue harus bawa Raina ke rumah ini tanpa sepengetahuan Mama. Karena gak mungkin Mama ikut. Mama kan gak tahu kalau gue udah nikah. Bagaimana, Pak? Iya, Bu. Iya. Besok saya tunggu di rumah ya, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum, Ino. Assalamualaikum. Sayang, kaki kamu masih sakit ya? Gak usah pedulin aku. Silahkan kamu ambil barang-barang kamu di kamar. Mulai sekarang kamu tinggal sama orang tua kamu. Kasih kita waktu sebulan terperfikir. Apa rumah tangga kita ini masih bisa dipertahankan? Atau jalan keluarnya. Kita berserai. Gak. Sayang. Aku gak mau. Aku gak mau, sayang. Bukan penutip umur sehat kayak begini, Ma. Saya aku mohon. Bukan penutip umur sehat kayak begini, Ma. 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 Terima kasih.